Nomor 34 Perhatikan reaksi elektrolisis berikut ini Reaksi yang sama terjadi di katoda terdapat pada reaksi nomor Ini yang pertama elektrolisis lautan NACL dengan elektroda C Kenapa disini elektrodanya semua C dan PT Karena C dan PT ini adalah inert Tidak ikut bereaksi atau sukar bereaksi Di katoda ini ada aturan mainnya Kalau untuk golongan alkali 1A Kemudian alkali tanah 2A Dalam bentuk ion Ion artinya larutan 1A, 2A Terus kemudian Al 3+, yaitu yang potensial selnya Ini masih di bawah minus 0,83 Vol Ini yang tereduksi bukan golongan ini Ya, artinya tidak tereduksi Sebagai gantinya yang tereduksi adalah air 2H2O Ya, ditambah 2 elektron Akan menjadi 2OH min Ya, plus H2 Ya, kemudian ini yang pertama ya Aturan yang kedua Ion-Ion logam Ya, yang potensial sel reduksinya itu di atas minus 0,83 Vol Ya, direduksi menjadi logamnya Ya, jadi logam Ya, N plus akan direduksi Tambah N elektron ya Tambah N elektron Ya, N ini bilangan asli Ya, menjadi L Oke, aturan yang ketiga Ya, Ion H plus H plus Atau asam Ya, Ion H plus Akan direduksi menjadi gas hidrogen Ya, reaksinya H plus Tambah 2 elektron 2H plus Tambah 2 elektron menjadi H2 Nah, yang keempat Jk yang digunakan adalah lelehan Atau liquid ya Kalau ini Aki Larutan Ya Kalau liquid atau lelehan Maka logam akan direduksi Logam N plus Tambah N elektron akan direduksi Akan direduksi menjadi logamnya Oke, ini adalah aturan mainnya Kita lihat di sini Elektrolisis Elektrolisis Lah, larutan NACL NACL ini N-A ini golongan 1A Ya, dengan elektrolisis Maka yang direduksi adalah air Ya, jadi ini Sama dengan yang kedua Elektrolisis Larutan K2SO4 K Kalium ini adalah di golongan 1A juga Ya, maka yang terduksi adalah air Ya, ini sama Nah, ini Kalsium ini golongan 2A Tapi ini bukan larutan Tapi leburan Ya, leburan atau liquid Maka logam itu sendiri yang akan direduksi Ya, jadi yang sama itu adalah 1 dan 2 Ya, keduanya yang direduksi adalah air Kalau leburan Ya, baik Ini pembahasan untuk nomor 34 Berarti jawabannya 1 dan 2 Yaitu yang A Jangan lupa like, share dan subscribe